Halo apa kabar semuanya dimana kita telah masuk ke pertemuan ke-14 kita review pertemuan sebelumnya dimana kita telah membuat part 1 untuk bagian tambah pesan jadi disini kita menyimpan ke dalam tabel yang namanya pesan jadi untuk IRD nya yaitu pelanggan punya pesan nah ini part 1 telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya nah untuk pertemuan kali ini adalah kita membuat bagian many to many antara pesan ada barang jadi nanti dia bakal disimpan ke tabel ada jadi satu proses penyimpanan di many to many akan disimpan di dalam 2 tabel yang pertama ini simpan ke tabel pesan nah yang kedua nanti kita buat tabel lagi untuk simpan ke tabel ada nah disini ada 3 tahapan jadi kita buka jadi minggu kemarin kita part 1 dan sekarang kita part 2 nah kita coba buka part 2 nya nah disini ada penggunaan jquery dalam many to many ini nah kenapa kita harus menggunakan jquery itu dikarenakan kita membutuhkan server site script gitu jadi tanpa kita refresh dia akan melakukan pekerjaannya tanpa melakukan refresh nah untuk template nya sendiri jquery ini diletakkan di bagian footer dan untuk penerapannya di websitenya kita itu kita harus memindahkan dari footer ke bagian header biar semua project nya kita itu bisa membaca jquery ini dikarenakan kalau diletakkan di bagian footer itu gak akan terbaca jadi kita buka sublame nya jadi proses yang pertama adalah memindahkan jquery jadi buka application buka view nah disini ada layout jadi layout ini adalah lokasi template nya kita yang kita buat berdasarkan bagian-bagiannya sendiri jadi ada head, ada footer, ada content, dan ada menu dan semua 4-4 nya ini kita masukkan ke prepare dan kita buka yang footer nah di line yang ke-22 itu ada script untuk meng-load jquery nah ini kita block jadi kita block dari sini sampai satu baris kita klik kanan, pilih cut nah jangan lupa disimpan ctrl-s nah kita buka header php nya kita letakkan di paling bawah aja nah disini kita enter kita pastain nah jangan lupa disimpan nah itu proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memindahkan jquery dari posisi yang footer ke bagian header nya nah kita buka ke materi nya lagi di slide keempat itu yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kerangka table barang jadi disini terdiri dari 3 tahapan untuk membuat antara mini to mini yang pertama adalah membuat kerangka table barangnya kita menggunakan bahasa html jadi ada table kemudian ada heading nya kemudian ada bagian body nya kemudian tahapan yang kedua adalah mendesain di jquery jadi antara bagian html dengan jquery ini saling berkaitan kemudian yang ketiga adalah untuk nyimpannya jadi disini kita moding nya di bagian controller jadi tahapan yang 1 dan 2 ini kita buat di bagian view dan tahapan yang ketiga kita buatnya di controller seperti itu nah kita mulai dari yang tahapan yang pertama yaitu membuat kerangka table barang nah proses yang pertama adalah buka bagian view di sublime kemudian buka pesan kemudian buka file yang namanya tambah pesan nah ini yang telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya yaitu membuat form untuk tabel pesan nah selanjutnya kita akan membuat form untuk yang tabel ada jadi disini kita lihat di tabel ada itu isi dari attribute nya itu ada 4 kode barang nomor order quantity sama harga jadi nanti untuk untuk bagian table nya kita terlihat dari 4 juga nomor barang barang quantity sama harga seperti itu jadi ini menyesuaikan dengan tabel ada nah kita buka sublime nya nah kita letakkan nya di bagian setelah alamat jadi setelah tutup pay untuk yang bagian alamat jadi coba dicari untuk yang saya itu ada di line 34 nanti kita enter jadi tutup pay nya itu atau tutup paragraf nya itu ada di line 34 nah kita enter jadi sekarang kita ada di line 35 nah kita buat div yang baru untuk meletakkan bagian table nya nah kita buat class nya kita buat table responsif nah di dalam div itu baru kita letakkan table tutup table nah di dalam table ini class yang kita gunakan adalah table nah kita simpan nah kita coba tambahin untuk bagian heading nya jadi untuk yang bagian heading kita ketik tr atau table throw kemudian di dalam tr ini terdiri dari table heading nya atau th dimana yang pertama adalah nomor kemudian kita copy kita pastikan aja jadi ada 4 table heading nya selain nomor ada barang kemudian quantity dan yang keempat adalah harga nah sampai disini kita udah buat yang heading nya coba kita refresh ke bagian e-commerce nah itu seperti ini jadi ada table dimana untuk bagian heading nya itu udah terisi nomor barang quantity sama harga nah kita balik lagi ke sini kita tambahkan jadi disini adalah table heading nya kemudian disini ada yang bagian body nya nah kita buat lagi tr kemudian di dalamnya kita masukkan td style text alignment text alignment text jadi kita ratakan ke kanan kemudian kita kasih call span jadi call span ini buat dia menggabungkan beberapa kolom jadi kita gabungkan menjadi 3 kolom saja kemudian 4 saja ya karena terdiri dari 4 kolom jadi kita masukkan button kemudian 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 button kita kasih warnanya hijau kemudian id nya kita kasih add row barang jadi id ini penting jangan sampai salah ketik add row barang kemudian nama button nya adalah tambah barang jadi fungsi button ini fungsinya untuk kita mengklik maka dia akan menambahkan satu row lagi untuk memilih barang jadi kalau kita membeli 10 barang maka button ini harus kita klik 10 kali jadi klik yang pertama maka dia akan mengisi barang yang pertama jadi kalau kita mau membeli lagi maka kita harus klik tambah barang lagi nanti dia akan membuat satu row lagi untuk mengisi data barang yang kedua dan seterusnya nah kemudian ini harus kita tambahkan tr ini ada id nya footer barang ini nanti bakal dikaitkan ke bagian jQuery jadi id yang tr itu footer barang kemudian id untuk yang button itu add row barang jadi ini jangan sampai salah diketik karena ini berhubungan ke bagian jQuery nya nah coba kita simpan dan kita refresh bagian website nya nah itu seperti ini jadi button ini fungsinya buat kita klik nanti ini belum berfungsi karena belum kita tambahkan jQuery nya oke nah kita buka lagi ke materinya untuk yang tahapan yang pertama membuat table kerangkanya itu sudah kita lakukan proses selanjutnya adalah ke bagian jQuery nya jadi jQuery ini menggunakan bahasa javascript jadi sebagian itu menggunakan atau menggabungkan antara javascript dengan bahasa HTML jadi javascript dengan HTML digabungkan untuk menghasilkan menu to menu ini nah selanjutnya kita buka bagian view tambah pesan itu kita letakinya di bagian paling bawah jadi setelah form itu kita tambahkan script jadi karena kita menggunakan jQuery dan jQuery sendiri itu bahasanya javascript maka kita gunakan tag script nah di dalam script ini kita buat variable barang select ini fungsinya buat kita bisa seleksi barang dimana data barang ini udah kita lempar dari controller pada pertemuan sebelumnya jadi coba kita buka di pesan dan bagian tambah nah disini kita pernah melemparkan data pelanggan dan pernah melemparkan data barang nah data barang ini bakal kita klik disini jadi kita gak perlu isi secara manual tapi kita pilih barang apa yang mau kita beli seperti itu jadi kita pakai select box untuk memilih seperti pada pelanggan ini nah kita lanjut lagi ke codingan ke bagian view nya tambah pesan nah disini kita kemudian kita ambil datanya yang udah kita lempar dari controller caranya kita buka tag php kita kasih if jika datanya itu ada jadi kalau dia datanya barang ada maka kita lakukan for it data barang for it data barang kemudian kita kasih aliasnya raw barang seperti ini jadi kemudian kita tutup tag php untuk ngambil datanya barang select plus sama dengan nah option nah value nya kita ambil dari php jadi kita pasang tag php disini eho sraw barang kemudian primary key dari tabel barang adalah kode barang jadi ini yang bakal kita simpan nah kemudian yang bakal kita tampilkan adalah nama barangnya jadi disini kita tag php kita eho sraw barang nama underscore barang kemudian kita tutup option nya kita kekurangan satu harusnya ada petik sebelum kita masukin ke option jadi disini harusnya ada petik jadi ada petik buka dan petik tutup oke kemudian kita simpan nah kemudian kita lanjut lagi nah disini kita sudah menambahkan data barang jadi data barang sudah kita ambil dari model terus kita lemparkan ke bagian view setelah kita extract atau lakukan perulangan kemudian selanjutnya kita membuat jQuery nya jadi kita balik lagi ke materi jadi disini data barang sudah kita membuat kemudian selanjutnya kita buat jQuery nya jadi disini ada kita enter kemudian kita buat variable nomor sama dengan 1 kemudian variable index table sama dengan 0 nah selanjutnya kita buat fungsin dimana jika id add row barang itu kita klik maka dia akan menjalankan function seperti berikut jadi jika kita klik add row barang id add row barang ini jadi jika kita klik id add row barang maka dia akan menambahkan fungsin ini akan melakukan fungsin ini dimana fungsin ini berisi tentang id footer barang titik before nah seperti ini jadi fungsinya adalah menambahkan baris di dalamnya ini sebelum id footer barang jadi jika kita mengklik button add row barang maka dia akan menambahkan beberapa baris listing sebelum footer barang seperti itu dimana beberapa baris disini itu isinya adalah kolom-kolom seperti barang kuantiti harga dan action nah kita masukkan nomor jadi kita buat dulu nih yang pertama adalah tab row dimana id-nya sama dengan row barang kemudian di setiap id tr-nya itu harus ada unik-nya dikarenakan ini adalah array maka kita pasang row barang kita sisipkan petik-petik dan di dalamnya adalah index table jadi setiap barisnya ini unik kemudian untuk akhirnya kita kasih garis miring back backslash gitu ya untuk biar dia gak error kemudian row yang pertama atau kolom yang pertama itu adalah nomor backslash nah ini biar simple kita kayak gini yang pertama adalah nomor jadi kita kasih diketik plus kemudian nomor jadi untuk masuk ke javascript maka kita harus menulis seperti ini jadi ini adalah tag html dan ini adalah tag javascript dan kita copy jadi kita block satu baris kita copy untuk row atau kolom selanjutnya jadi disini adalah nomor yang kedua adalah barang oh disini kita tambahkan satu lagi ya table heading nya action jadi disini ada lima yang pertama nomor kemudian yang kedua adalah barang nah penulisan barang kita tulisnya kayak gini select box dimana namenya adalah kd barang dan setiap penamaan itu pasti ada uniknya disini kita gunakan index table untuk setiap array nya jadi index table ini nilainya 0 untuk row yang pertama jadi kalau kita membeli 5 item barang maka dia akan terus bertambah jadi row yang pertama adalah 0 row selanjutnya adalah 1 dan selanjutnya 2 3 4 5 jadi untuk kita memudahkan untuk menge-save di tahapan yang ketiga nah disini kita kasih class namanya form control biar mudah atau tampil lainnya itu sesuai dengan berseret kemudian kita tutup select box nya kemudian kita masukkan option-option nya yang udah kita for each disini caranya kita petik kemudian kita tambahkan javascript yang namanya barang select dan setelahnya kita tutup select box nya seperti ini nah ini kita enter itu untuk kolom yang ketiga dimana kolom yang ketiga itu berisi inputan quantity jadi disini kita hapus kita kasih input name gty sama seperti kode barang kita ada array dimana penomorannya kita gunakan index table nah seperti ini kemudian class nya kita gunakan form control kita tutup input nya kita kasih tab nya text nah ini kita copy kita pastein untuk yang harga nah jadi disini ada quantity harga dan yang terakhir action jadi disini ada 5 kolom disini kita hapus jadi gak ada enter yang kosong nah disini kita hapus juga isinya jadi cuma ada td dan tutup td di dalamnya kita buat button jadi a kita tutup a nya dulu di dalam a nya ini kita tulis on click jadi fungsi on click ini adalah jika button ini di klik maka dia akan menjalankan function sesuai namanya ini jadi kita kasih namanya remove div id jadi nanti selanjutnya kita harus buat fungsin baru namanya remove div id kemudian di dalamnya kita kasih index atau barang kemudian index index table koma satu kemudian kita didik koma nah setelah titik 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 kita kasih class form control kemudian sebelum tutup a nya kita kasih strip ini fungsinya untuk penamaan aja atau yang bakal ditampilkan di button jadi kita gunakan strip nah selanjutnya kita buat fungsin baru disini nama fungsinnya remove div id jadi disini kita harus menulisnya secara benar dikarenakan jquery itu server side script jadi dia gak akan menampilkan errornya di bagian halaman depan jadi sebisa mungkin ini diketik secara benar dimana fungsin remove div id itu berisi satu parameter namanya id karena disini ada buka kurung dan ada id nya nah disini kita tulis dollar atau string dimana id yang sesuai dengan parameternya itu bakal kita remove atau kita hapus jika di klik kita simpan nah coba kita buka ke e-commerce nya kita kita refresh nah fungsi jquery adalah jika kita klik dia akan menambahkan satu baris kalau nampilin nomornya satu barangnya itu ada enam ini sesuai dengan tabel barang dan kalau kita klik lagi nah ini ada kesalahan kayaknya kita belum melakukan increase gitu ya nomornya nah disini ada index table plus plus nomor plus plus jadi kalau kita klik dia akan terus bertambah satu dua dan selanjutnya kita balik lagi ke sini ke view tambah pesan nah di sebagian kita lihat disini sebelum tutup klik atau fungsi kliknya on kliknya kita tambahkan nomor plus plus kemudian index table plus plus nah kita simpan coba kita refresh lagi nah tampilannya seperti ini jadi dia bakal terus bertambah jadi ini adalah baris ke 0 ini baris yang ke 1 ini baris yang ke 2 nah sampai disini tahapan yang ke 2 itu mendesain jQuerynya sudah selesai nah kita masuk ke tahapan yang ke 3 yaitu bagaimana cara menyimpan table ini oke jadi kalau yang atas kita simpan ke table pesan nah sedangkan yang ini kita simpannya ke table ada nah kita buka controller pesan di bagian tambah kita menyisipkan satu bagian script ini untuk menyimpan ke table ada setelah kita simpan ke table pesan jadi setelah kita simpan ke table pesan maka kita tambahin satu komentar simpan ke table ada nah kita mulai dari sini nah disini kita bakal simpan kode barang quantity sama harga nah disini kita ada kesalahan lagi nih kita benarin dulu deh nah disini actionnya harusnya button dan disitu seperti ini ada kesalahan nah disini bukan form control tapi button btn kemudian kita kasih warnanya merah benjar kita simpan coba kita refresh lagi nah seperti ini nah kita bakal simpan kode barang quantity sama harga nah seperti ini jadi kita simpan kode barang quantity sama harga kita buka controller pesan nah di tempat yang tadi setelah komentar kita kasih variable baru namanya kode barang atau kd underscore barang kita tulis disk input post kemudian ini ini name ini name nya dimana penamaannya kita sesuaikan dengan yang bagian jquery tadi kdn score barang nah kemudian yang kedua itu quantity kita yang ketiga yang ketiga adalah harga nah kita simpan lanjutnya kita gak bisa simpan seperti ini dikarenakan tipe datanya adalah array untuk yang ini oke dikarenakan waktu kita simpan maka kode barangnya ada banyak bisa 1 bisa 2 bisa 3 dan seterusnya jadi ini tipe datanya array waktu kita buat di jquery nah kita harus melakukan for each atau perulangan terhadap array ini jadi nyimpennya satu per satu jadi kalau kita membeli 5 barang maka for each nya ada 5 kali dan barang yang pertama itu akan disimpan dan lanjut ke barang yang kedua ketiga sampai semua barang tersimpan nah kita buat perulangan disini kita kasih if jika is array jika tipenya tipe datanya array maka dia akan melakukan perulangan for each terhadap kode barang kemudian kita aliasin key dan kita kasih namanya value nah di dalam perulangan ini kita bakal nyimpen nih satu per satu dan yang pertama kita simpen adalah nomor order kita tulis dis input post jadi nomor order kita ambilnya dari atas nah seperti ini yang pertama adalah nomor order yang kedua adalah kode barang kode barang nah kode barang ini cara penulisannya adalah kode barang kemudian array keberapa jadi jika ada 5 barang maka ini nilainya awalnya 0 kemudian perulangan selanjutnya ini nilainya 1 dan seterusnya sampai 5 barang ini selesai dilakukan perulangan dan disimpan kode barang selanjutnya quantity dan yang terakhir itu harga dan untuk yang area yang terakhir kita gak ada penisah jadi kita hapus komanya dan kita ada sedikit kesalahan harusnya ini dimasukkan ke array jadi kita enter disini kita buat variable baru namanya data detail tipe datanya array nah seperti ini setelah kita buat yang harga kita enter kita tutup array nya kita kasih koma dan kita simpan setiap array nya ini kita simpan ke general model dengan function add new kemudian tabel nya ada dan array nya atau datanya adalah data detail nah sampai disini kita sudah selesai listing yang controller untuk simpan ke tabel ada dan kita bisa buka ke e-commerce nya kita coba kita pesan n003 tanggal order itu tanggal 2 total order nya 30 ribu 300 ribu namanya tes saja alamatnya jalan seperti ini nah kita buat barang nya call quantity nya 3 harganya harusnya ini otomatis tapi nanti jika ada waktu kita akan menambahkan ajak biar dia otomatis kemudian yang kedua strawberry quantity nya 1 harganya 10 ribu dan yang ketiga jadi 3 barang nah ini 2 ini 15 ribu jadi jika kita mengisi ini harusnya ini simpan 1 kali dan ini simpan nya sebanyak 3 kali dikarenakan barang nya ada 3 jadi nomor order nya tetap sama kode barang nya yang pertama adalah untuk yang call kemudian simpan yang kedua itu strawberry dan brokoli nah coba kita klik submit sampai disini ini sudah tersimpan ke tabel pesan nah coba kita lihat di tabel ada apakah sudah tersimpan nah seperti ini jadi dia sudah simpan ke nomor order yang sama jadi nomor order tetap N0003 tapi kode barang nya berbeda-beda jadi call kemudian strawberry nah itu disimpan di kode barang nya quantity sama harganya berbeda-beda seperti itu nah demikian lah materi pertemuan kita yang ke 14 dimana kita membuat tambah transaksi yang main to main part yang kedua sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati